Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kota Bengkulu batasi jam layanan selama bulan Ramadan. Hal ini menyesuaikan dengan kebijakan pengurangan jam kerja ASN selama bulan Ramadan. Jom pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Diz Dukcapil Kota Bengkulu sedikit berubah di bulan Ramadan. Pelayanan dibuka yang biasanya dimulai pukul 7.30, saat ini dibuka pukul 8. Sementara layanan ditutup pada hari Senin hingga Kamis, yakni pada pukul 15 dan di hari Jumat ditutup sampai pukul 15.30. Sekretaris Dinas Dukcapil Kota Bengkulu, Lili Kartika Sari mengatakan, perubahan waktu layanan ini karena menyesuaikan dengan pengurangan jam kerja aparatur sipil negara atau ASN di lingkup pemerintah Kota Bengkulu selama bulan Ramadan. Selama bulan Ramadan, pelayanan kita di Dukcapil itu ada sedikit perubahan yang tadinya dimulai dari 7.30, sekarang menjadi dimulai sekitar pukul 8.00 pagi dan untuk pelayanan di jam sorenya kita tutup di jam 15.00 untuk Senin sampai Kamis dan di hari Jumat sampai dengan jam 15.30. Lili menambahkan, bagi masyarakat yang tidak sempat ke kantor Dukcapil untuk mengurus administrasi kependudukan, bisa melalui layanan online di WhatsApp Selawe. Selain itu, untuk perekaman KTP, masyarakat juga bisa mendatangi mal pelayanan publik ataupun di kantor camat setempat. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan